Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel seputar teknik pendingin pada video kali ini kita akan perbaiki jiler dengan kapasitas 40 pk dengan permasalahan bocor rewan seperti apa langkah-langkah perbaikannya tonton dan ikuti video langkah-langkah perbaikan kita kali ini Oke jadi siler ini sistemnya dua circuit ya Hai atau dua sistem dengan empat compressor jadi satu circuit atau satu sistem itu dua compressor dan kita akan perbaiki pada circuit chiller ini merk Trend dari Malaysia Hai dan kita sudah cek bocornya disini ya pada navel pipa balancing oli compressor hai 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 ini modal kompresornya ada dua kompresor ya satu sistem jadi sistemnya tandem satu satu sistem dengan dua kompresor hai 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 Oke kita langsung perbaiki Hai pertama kita buang dulu file-nya hai 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 kita pasang selang manipul di pentil low dan pentil high press hai 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 langsung kita buka navelnya kita akan cek dan biasanya itu flaringannya itu pecah ya hai 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 pelan-pelan biasanya masih ada sisa tekanannya Hai jadi sambil saya jelaskan Hai jadi pipa ini pipa balancing oli compressor ya Hai jadi fungsinya agar oli pada hai 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 dua kompresor ini balance ya seimbang atau sama rata Hai jadi antisipasi saat oli kompresor itu naik hai 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 dan saat turun lagi itu balance ya sama rata jadi seimbang tidak ada yang Hai kompresor kurang oli hai 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 atau kosong olinya ya Hai jadi balance seimbang hai 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 dan ternyata flaringannya sedikit retak ya yang menyebabkan bocor Hai jadi ket kita akan flaring ulang z hai 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 dan kita sudah drop paling ulang hai 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 kita juga ganti nepelnya kita langsung pasang saja jadi pipa balancing ini pasti ada ya pada kompresor tandem atau satu sistem dengan dua kompresor dan kita kasih seal tip untuk antisipasi agar tidak bocor lagi selamat menikmati 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 di pipa low dan pipa high press kita akan vakum dari dua pipa ini jadi sangat penting ya sebelum kita isi frame kita harus vakum terlebih dahulu pada instalasi pipanya kita pasang di pipa low dan pipa high press kita buka semua di palep manipulnya low dan high press kita nyalakan vakumnya dan sudah kita vakum kita matikan langsung kita isi frame freon chiller ini menggunakan freon r22 ya jadi tekanan untuk freon r22 60 PSI sampai 80 PSI ya kita isi kita akan isi di 60 PSI ya selamat menikmati mungkin itu saja video dari saya cara perbaikan chiller bocor frame dengan kapasitas 40 pk terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe like komen dan share agar video ini lebih bermanfaat lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih